KAUNTER 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 KAUN Gak kebayang gitu ya, ini seru banget Tapi nanti, kita bakal coba dulu Untuk ketemu sama cewek-cewek yang Baru-baru itu ya Gue liat dulu, klinik berarti ya Di klinik berdoang, eh bisa masuk gue Dah, ini dia guys, langsung Eh ini ya C, ini Scene dokter Dimas, ya Allah Nikat si dokter Dimas dulu guys Ya Allah, halo dokter Dimas Aduh ini, ini Kurang lah, ini kurang nih guys Kira-kira kita udah pernah, ini udah pernah ya Ini gue skip aja deh Oke, kita kecemu sama cewek yang setelah gitu deh Ini di SD ya, temen-temen Dia guru ya Bisa masuk gak? Oh, tutup hari Sabtu Gue lupa Pak Sekolah Sekolah kan libur hari Sabtu ya guys ya Udah, udah, langit aja deh dulu Oke temen-temen Disini gue Tidur aja tadi ya Sampai hari Senin ya temen-temen Soalnya kalau hari Minggu kan libur Dan tadi Sabtu gara-gara ada cutscene si dokter Jadi gak ketemu ya Kita tungguin sampai buka jam 7 ya temen-temen Si tempat ininya Ini kalau kalian lihat ya Sekarang si Tampi bagus banget Ada kupu-kupu Gitu ya ada Mana sih? Pokoknya ada macam-macam Gue udah ada kupu-kupu Ada capung Lebih berwarna ya temen-temen Lebih berwarna sih Nah, ini dia Tuh Ada kupu-kupu Seinget gue tuh gak ada kupu-kupu guys Seinget gue tuh gak ada kupu-kupu Eh ya Sekali lagi ya ini ya Ini tuh kan masih versi beta ya Jadi mungkin nanti versi realnya Versi aslinya Ketika udah rilis tuh bakalan berbeda Mungkin ada apanya beda Isinya beda mungkin Dan juga versi beta ini Namanya juga masih versi percobaan ya Jadi mungkin masih ada bug-bugnya Jadi nanti pas udah full rilisnya Mah udah bagus Gitu temen-temen Cuma kalo gue kan Men versi beta nih Cakep banget guys Wah, ini adalah Counter ya Ini adalah counter dari si Apa? Counter dari si Sarah ya temen-temen Ini counter dari si Sarah kan Menurut gue ya Menurut gue pribadi Yang paling cantik di Cita Ampi tuh Si Sarah sama si Tasya ya Kalau gak salah Ya Tasya Si Sarah yang paling cantik lah menurut gue Tapi Ini counternya nih Wih cantik banget nih guys Parah guys Aku berjalan memasuki klinik Aku melihat seorang suster Sedang menata obat-obatan Membelakangiku Oh jadi Bayangin ya Bayangin ya Jadi Ya oke lah Permisi suster Katanya si Saiful Ah Sebentar ya Jiji ya suara gue Jiji ya temen-temen Ya tapi suara cewek Anggapin suara cewek temen-temen ya Ah sebentar ya Sang suster berbalik arah Dan seterusnya melihatku Waduh Merinding bahas ini Langsung merinding Wah Malis juga susternya Adalah mati Sekali saya pull ya Dokter Dimas menghampiri kami Yah Ganggu Ini nih Ganggu Ganggu Dimas Dimas Ganggu mas Lu ya Dimas Dimas Suster indah Bisa tolong catat resep obat pasien Aduh Dokter Dimas Lu kagak ngerti banget dah Dokter Dimas Bener-bener lu Orang lagi PDKT ya kan Allahu akbar Dimas Dimas Siapa yang namanya Dimas nih Siapa yang namanya Dimas nih Ganti nama sekarang ya Udah jangan pake nama Dimas lagi ya Mulai besok Aduh Ganggu aja dah Iya dok Kata si indah Ini keterangannya Tolong nanti kasih obatnya ya Oke dokter Mencatat resep obat pasien yang baru saja diberikan oleh dokter Dimas Waduh Oh ternyata namanya suster indah Katanya Halo Jadi ada keluhan apa Suster indah menaruh pena dan tersenyum ke arahku Waduh Ah Enggak kok Suster saya hanya mau check up katanya Check up Check up apa nih Check up apa cuci mata Eh Lu check up apa cuci mata Pul Haduh Oke Coba duduk disana ya Dokter indah mempersilahanku Duduk di sebuah kursi Indah lalu mengukur tekanan daran Dan detak jantungku Oke Waduh Dia dekat sekali denganku Aku jadi deg-degan nih Waduh Salting Salting Biasa ya kan Cowok Salting Dok Ini detak jantungnya Dok Ini detak jantung sama tekanan darannya agak tinggi Tapi yang lain normal gimana ya katanya Mungkin Disakkan si dokter indah tuh dia Disakkan suster indah tuh Si saya pul tuh kayak Sakit apa takutnya gitu ya kan Pada lama deg-degan aja gitu ya Deg-degarnya Oh gitu Hmm Kayaknya gak ada masalah kok Hmm Paham banget di dokter dimasian Dia paham banget cuy ya Ah Syukurlah kalau gak ada apa-apa Indah tersenyum manis Aku memperhatikan Indah yang sedang mencatat sesuatu di notepad miliknya Nomor HP Lu pul jangan-jangan pul Jangan aja nama HP lu pul Baiklah Kata dokter Kamu gak apa-apa Sehat terus ya Terima kasih suster Iya Hati-hati di jalan ya Waduh Wuh Wuh Dokter indah namanya teman-teman Jadi ini ya karakternya ya Coba kita lihat tuh teman-teman Dokter indah Wihdeh Halo Kamu gak apa-apa Ngobrol Salam kenal ya Saya pul Namaku Indah Indah Putri Savitri Namanya gitu teman-teman Nanti kita bakal love-nya kita bakal full-in ya Kita bakal full-in love-nya kita bakal lihat cutscene-cutscene-nya Wuh Menarik sekali pasti teman-teman Pura-pura beli biar seneng Yang mahal yang mahal Biar disiakan orang kaya ya Yang mahal Orang kaya nih Indah Orang kaya nih ya Jadi lu jangan Nggak usah panik lah Ini orang kaya nih dah Lu kalau nikah sama gue udah lupa sih Seneng dah Kita beli yang banyak cuy Ini buat Ini buat giveaway Ini buat giveaway Buat satu-satu RT ya Indah ya Orang kaya nih Biasa Orang kaya gitu Gitu kan Biar ini Biar apa Biar Si indahnya kayak Wah orang kaya nih Boleh juga nih Biar gitu teman-teman Kita belum tau ya Dokter indah ini Favoritnya apa ya Coba kita cek dulu teman-teman Indah Indah ya Namanya indah ya Sesuai dengan wajahnya Yang begitu indah Teman-teman Bisa aja nih Developer ya Namanya indah Sesuai dengan wajahnya ya 17 Maret Oke Suster Hobinya merajut Tapi kita nggak tau ya Dia Favoritnya kita kasih apa Barangnya Nanti kita coba Cari tau deh teman-teman Oke Coba cari yang kedua Ini Suse Eh guru Setau gue ini guru dia guys Let's go Kita langsung coba aja ya Seperti yang gue bilang Ini kan masih Versi beta Nanti mungkin sih Gambar-gambar karakternya Dan lain-lain juga Mungkin masih bisa Masih berubah ya teman-teman Karena kan versi beta Ini teman-teman Lihatin tuh Wah lagi upacara nih Kalau gue masuk boleh nggak pak Boleh teman-teman Boleh masuk Tapi nggak ada guys Kosong guys Kosong 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 Mungkin nanti Mungkin nanti siang Coba ya Kita tungguin lo Oke Siang nih guys Kayaknya udah ada nih gurunya Coba kita masuk ya Si cakep udah ada nih Ya Bapak-bapak Teman-teman Ya si kaseno Ah bodoh aman dah kaseno Nggak 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 Gue nggak mau ngobrol sama lu kaseno Bete nih gue nih ya Udah kayaknya gue pulang dulu Kayaknya besok aja deh Kayaknya besok aja ya Tadi nggak Kita hari ini apes Nggak ketemu guys Nggak ketemu apes Jadi udah lah Kita pulang dulu aja teman-teman One hour later Eh iya teman-teman Disini juga ada Yang baru ya Jadi disini ada hotel Namanya Ena-Ena Hotel Ya Ena-Ena Hotel Tapi bener namanya Ena-Ena Hotel Dan dia Sekarang bisa dimasukin Sebelumnya tuh nggak bisa masuk ya Sekarang bisa dimasukin guys Coba kita masuk ya Ena-Ena Hotel Rawan Gerbek Rawan Gerbek Kosong Nggak ada suara apa-apa Ada orang sih guys Siapa ini Siapa ini guys Anak KKN Mentang-mentang Kemarin lagi rame ya KKN Desa Penari Ini KKN di Ena-Ena Hotel Saya kesini buat KKN mas KKN di Desa Citampi Tapi kok serem banget ya tempatnya Oh KKN Desa Citampi Teman-teman KKN Desa Citampi Ini gue nggak tau sih Ada fitur apa aja ya Maksudnya Apa aja yang bisa kita dapetin disini Gue nggak tau Nanti mungkin kita Tadi tau lah ya Nanti gue nanya-nanya juga Sama developer mungkin Ini sebenernya buat apa sih Ini sebenernya buat apa sih Kayak gitu loh Nanti gue coba tanya Ini soalnya Sejauh ini sih belum ada apa-apa ya Cuman masuk doang Udah kosong Ini kayak hotel angker gitu loh Ibaratnya mungkin udah rusak Udah hancur Banget gitu temen-temen Dan sebenernya fiturnya masih banyak Ada sekarang di game ini Ada fitur masak juga ya Cuman kalau gue Emang karena Gue tuh Nggak demen game-game Terlalu banyak gerinding Sebenernya ya Jadi kalau gue Disini fokus Mencari cinta ya Tapi misalnya Konten-konten gue Di Citampi Stories Kan terbanyaknya Mencari cinta ya Nikah sama si ini Bahkan konten selingkuh Itu gue bikin Jadi kalau gue gitu Konten-kontennya kayak gitu Biasanya ya Tapi ada fiturnya Ada fitur masak Kayak gitu ada Di game ini sekarang Oke sekarang udah siang ya Siapa tau kalau siang-siang ada Kan biasanya kalau guru gitu Tah Kaseto udah keluar nih Si Kaseto Jadi Yang lain Ah bener kan guru lain Aku berjalan memasuki kelas SD Ketika aku melihat Ada seorang guru muda Yang sedang menulis sesuatu Di pepan tulis Waduh Ini bahaya banget guys Sarah punya banyak counter Kali ini ya Sarah punya banyak counter Kali ini bro Ini cantik-cantik Karakter barunya ya Suster tadi Cantik Ini guru ini juga cantik Banget temen-temen Kawaii sekali ya Ini waifu ya Waifu di Cintapis Sekarang ada berapa Berarti ada Ada 10 ya Kan ya ada 10 Waifu ada 10 Sama satu lagi Sama Kunti Nanti kita coba Sama Kunti temen-temen ya Ini gila banget bro Cakep banget ya Wah oke Coba kita cek lagi ya Jadi hari ini Jadi hari ini Kita belajar matematika ya Anak-anak Ada yang suka gak Sama matematika Kagak Enggak Tunggu kan Enggak ya temen-temen Enggak dong Kompak ya Loh kok gak suka Belajar matematika itu mudah loh Nih ibu guru kasih soal Guru itu tampak Menulis sebuah soal Perjumlahan di pepan tulis Yang gue lagi bayangin Ini si Saepul kan Masa ya masuk Tiba-tiba masuk Kan anak-anak lagi belajar Tiba-tiba Saepul buka pintu Gitu ya Kayaknya Saepul ini Ngitip dari jendela guys Gini guys Eh jaman dulu ya Kan di sekolah Cukup aja gitu Ngitip di jendela Gini Oh gitu temen-temen Ngitip kayaknya Guru itu menunjuk soal Yang sudah dituliskan dengan Kapur di pepan tulis Lalu Menatap anak muridnya Waduh Dua ditambah dua Sama dengan Tidak ada yang menjawab Guru itu mengalah nafasnya Sebentar Lalu tersenyum Kasihan banget nih gurunya Ya Allah Bila cakap begini ya Jadi kalian belum ngerti ya Sini ibu guru jelasin Guru itu pun mulai mencore-core Tepan tulis Guna memperjelas bagaimana Hasil jawaban Soalnya bisa sesuai Nih ya Misalnya ibu punya dua apa Terus kalian ngasih Ibu guru dua apa lagi Jadi ibu guru punya berapa apa Hmm Masih pada mikir Nih Sekolahnya nih Ya Allah Aduh Mau ngata-ngatain Tapi Dosa Takutnya temen-temen ya Lagiin masak Agak ngati Dua tambah dua doang ya Kayaknya anak Kayaknya anak SD Nggak segitu-gitu Amat nih SD Di sekolahan gue ya Temen-temen Hayat coba dihitung Beberapa murid Coba menghitung Dengan jar-jarinya Satu Dua Diga Empat Lima Kebanyakan sayang Waduh enak banget Dipengir sayang Jadi pengen kembali Ke SD lagi gue Temen-temen Wah Kayaknya dia sabar banget Menghadapi anak-anak Bu Nisa Aku masih belum paham Jadi namanya Nisa Katanya Iya sayang Nih bukasih gambaran ya Nisa pun mulai menggambar Dua apel di sebelah kiri Lalu ya menambahkan Lambang plus di tengah-tengah Setelah dia menggambar Dua apel lagi Di sebelah kanan Waduh Coba kalian Coba kalian hitung Apelnya sekarang ada berapa Satu Dua Tiga Empat Pinter Katanya Nisanya ya Hore Hayo Nisa karena Ibu kasih soal Tambah-tambahan Di papan tulis Siapa yang bisa Harusnya gue Gue angkat tangan tuh Sepul Sepul Gitu Dengan Kencangnya ya Harusnya Hayo Yang bisa jawab Boleh main keluar duluan Murid-murid pun selepak Berteriak Saya 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 Ini Tapi bener sih Ini feelnya sangat-sangat Indonesia banget ya Dimana kalau ada reward Reward yang sangat menarik Seperti pulang duluan Pulang duluan Atau apa ya Biasanya pulang duluan sih Itu Bener-bener jadi kayak Sebuah Semangat banget gitu Temen-temen ya Lalu semua murid pun Sebuah perusaha Mengajakan tugas Yang ada di papan tulis Oke Waduh Pul Kursinya 01 tuh pul Boleh diisi lah pul Kita jadi murid aja pul Disini pul Cakep soalnya gurunya ya Coba kita ajak ngobrol Halo saya pul Aku Nisa Salam kenal ya Coba kita ajak ngobrol lagi Oke Nanti kita bakal coba Ah ada hinnya disini Hin Oh ada hinnya disini Kita harus nonton iklan Atau enggak Pake tiket ini Oh menarik sekali temen-temen ya Jadi ada Fitur yang Kita jadi lebih Mempermudah Mempermudah player Oke Kita bakal coba cari Cewek terakhir yaitu Kuntil anak Oke temen-temen Let's go ya Gue pulang dulu temen-temen Dan disini gue belum Belum bayar listrik ya Kalau enggak salah tadi tuh Jadi kita coba aja ya Disini gue belum bayar listrik Kalau misalnya gue Nah Kalau gue enggak bayar listrik Disini mati lampu ya temen-temen Mati lampu ya Jadi Sebenernya Gue yakin kalian semua Udah banyak yang tau sih Karena Ya gitu pokoknya Kalau enggak bayar listrik Di game ini sekarang Mati lampu gitu temen-temen Mati lampu Pokoknya malam jumat ya Kalau mau ketemu Kuntilanak tuh malam jumat Temen-temen Dan kita bisa ajak nikah Katanya sih Kita bisa ajak nikah Kuntilanak nih ya Jadi Coba aja ya Let's go Oke Kita buat Jadi tengah malam dulu temen-temen Gue kerja keras Bagai Saya pul ya Kerja keras bagai Saya pul Ya kan nama karakter gue Saya pul temen-temen Dah Sip Udah ya ini tengah malam nih Malam jumat nih Harusnya sih ada ya Kita cobain ya temen-temen Semoga ada Bismillahirrahmanirrahim Mau ketemu kuntilanak Pake bismillah gue temen-temen Nah Ada kan Sebenernya gue Kuntilanak ini Pernah ketemu dulu ya Maksudnya Udah pernah ketemu Tapi waktu itu Kita Kita enggak ini Kita cuma bisa ngobrol lagi doang Saya lagi nungguin tukang sate Lewat bang Katanya gitu kan tuh Nah Kalau kita kasih yang lain Kita kasih buku Misalnya coba Set Enggak ah Sombong amat Jadi kuntilanak lu Dia enggak mau ya guys ya Nah Disini gue harus ketemu Kalau mau Masuk ke katsinya Katanya tuh gue harus Masuk hari Senin malam ya Jadi dia Senin malam tuh Si tukang satenya jualan katanya Jadi kita bakalan coba Tidur lagi Sampai Tengah malam Sampai Senin malam ya Pokoknya gue tidur Waduh mati lampu Guys Gue gak bayar listrik soalnya Biar aja dah Kita tidur sampai Pokoknya sampai Senin ya temen-temen Kita tidur Banyak lah Tidur terus Pokoknya sampai Senin Oke ini kebetulan udah tengah malam Hari Senin ya Kita masuk ke area 5 Katanya tukang satenya di area 5 nih Dia Ini satenya juga satenya Satenya iblis Malam-malam doang jualannya nih Mana coba ya Kita cari tukang satenya ada gak Tukang satenya Gue kayaknya sekeliling deh Coba cari ya Karena ini kan karakternya Termasuk karakter sikit kali ya Bisa gue sebut Dimana tapi tukang satenya bro Jauh ini sih gue gak liat Tukang satenya Ntar tar tar Gue harus niat nih Keliling-keliling dulu guys Sabar ya Nah ini dia guys Tukang satenya Waduh horror banget dia Sendirian malam-malam ya Nah harus pake kupon ini Gue punya kupon Kita coba beli kupon Beli 2 dulu coba ya Gue gak tau ini ada butuh berapa Dan Jadi kita beli 2 aja Oke kita pulang Dan nanti tuh si Kunti Anak katanya minta Paku katanya temen-temen Jadi dia minta satenya dan minta paku ya Jadi gue disini Udah ambil sate Disini kita ambil paku Gelap banget mah ini rumah gue Kayaknya besok bayar listriknya Males gue bayar listriknya temen-temen ya Gak mau gue Gue kan menolak ini Warga yang menolak bayar listrik temen-temen Sama paku Ini udah ada paku disini guys Ini paku gue punya paku Kita keluarin Nanti kita kasih paku ya Si Kunti Anaknya ya Let's go Kita coba tidur dulu ya Sampai Malam Jumat lagi ya Oke saatnya kita nyekil Neneng Kunti Ya temen-temen Kita nyekil Neneng Kunti Let's go Nah kan lagi Tukasat lewat Tenang neng Aku punya sate untukmu Kita kasih sate Ini dia ya Nih sate buat kamu neneng Eh Hore Aku dapet sate Heee Seneng banget ya guys Coba jangan lupa lagi Aku lagi makan sate ini Jangan ganggu Dia gak mau dia Dia gak mau diganggu dulu guys Berarti kayaknya gue harus Tidur Apa Harus antepin lagi dia deh Kita kayaknya gak bisa ngasih Dia apa-apa lagi dulu Enggak Masih gitu Nanti di next Dia bakal minta paku Kayaknya cuy Oke lah Kalau gitu kita tidur lagi Tidur lagi gue ya Let's go lah Tidur lagi sampai hari Kamis depan Temen-temen Tidur seminggu Gue temen-temen Tidur seminggu Anjay Tapi dipikir-pikir Video gue udah panjang juga ini guys Kayaknya gue skip dulu deh Tapi jelas ada Kunti Anak nih Kita bisa ajak nikah Kunti Anak Temen-temen Jadi Kita bakal coba Untuk ajak nikah dia Nanti Di next video Gue bakal coba Ambil cutscene-nya ya Kita bakal liatin cutscene-nya Gue bakal coba Kasi cutscene-nya ke kalian Temen-temen Nanti Jadi so Itu dia video gue kali ini Terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah nonton video gue Jangan lupa untuk kasih like, comment, share Dan juga subscribe channel gue ini Terima kasih banyak See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax